Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengatakan bahwa berhentinya Liga 1 2022 per 2023 mengundang pusat perhatian beberapa media di Eropa tepatnya Italia dan Jerman. Kata Thomas Doll, media di Italia dan Jerman sempat bertanya kepadanya kapan Liga 1 2022 per 2023 dilanjutkan kembali. PSSI awalnya memutuskan untuk menghentikan Liga 1 2022 per 2023 sementara waktu selama dua pekan ke depan usai tragedi kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Seiring berjalannya waktu, PSSI akhirnya membuat statemen baru bahwa Liga 1 2022 per 2023 dihentikan sampai batas waktu tak terbatas. Media luar dari Italia dan Jerman juga bertanya kepada saya kapan Liga 1 2022 per 2023 dimulai lagi. Saya inginnya semuanya kembali secepatnya dan berharap para pemain Persija Jakarta bisa bertanding lagi, kata Thomas Doll kepada awak media. Saya inginnya selalu ada supporter karena saya merasa mereka layak mendapatkan menyaksikan pertandingan sepak bola lagi. Kenapa? Karena mereka sudah 2 tahun tanpa sepak bola karena pandemi. Jadi saya pikir semua sudah bisa normal, ucap Thomas Doll. Bagaimana komentar kamu Jack? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Berita Persija Jakarta. Terima kasih. Video ini disponsori oleh Fepulsa Reload. Mau tambahan penghasilan jutaan rupiah melalui jualan pulsa dan paket data. Instal aplikasi Fepulsa Reload di Playstore sekarang juga. Berita Persija Jakarta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.